Hai semua penggemar drama korea berjumpa lagi dengan fans ke drama and yourself adalah aktor multi-talenta yang memulai karirnya dari dunia musik dari musik ia bertransisi dengan sempurna sebagai bintang televisi kemudian hanya dalam beberapa tahun ia berhasil menghukukkan dirinya sebagai aktor ternama gariran yosop sebagai aktor mulai mendapat perhatian setelah berhasil bermain peran dalam drama-drama sukses seperti Steel 17 dan Dokter Romantic 2 ia pun meraih banyak penghargaan sebagai bukti dari kemampuan aktingnya akhir-akhir ini nama yosop juga kembali menjadi sorotan warganet berkat perannya sebagai CEO tampan bernama Kang Temu di drakor bisnis proposal karakternya yang dingin dan chemistry mesra nyampe sama Kim sejong disana membuat para penyata drakor menyukainya buat yang penasaran dengan sosoknya berikut adalah 13 fakta menarik mengenai an yosop 1 berzodiak aries yosop lahir pada 17 April 1995 di Seoul Korea Selatan dalam usia internasional tahun ini an yosop akan genap berusia 26 tahun di bulan April 2 pernah tinggal di Kanada selama 10 tahun ketika yosop berusia 7 tahun keluarganya pindah ke Toronto Kanada meskipun sangat sedikit yang diketahui tentang kehidupan pribadinya namun dilaporkan bahwa ia dibesarkan kedua orang tuanya dan dua saudara kandung di sana masa kecilnya di Kanada menjelaskan kewasiannya dalam bahasa Inggris yang telah ia ditunjukkan dalam beberapa drama seperti abyss 3 punya nama lain saat berada di Kanada yosop mengadopsi nama Inggris Paul dia pindah kembali ke Korea Selatan ketika berusia 17 tahun sementara keluarganya tetap tinggal di Kanada 4 An yosop sangat suka bermusik dari kecil meskipun akhirnya ia dikenal karena kemampuan aktingnya nyatanya yosop menyukai dunia musik dia mempelajari sejumlah instrumen pada usia yang sangat muda bahkan an yosop telah belajar memainkan instrumen biola sejak masih di sekolah dasar kemudian ia melanjutkan menekuni minatnya itu dengan bergabung bersama sebuah orkestra di sekolah menengahnya 5 memiliki gelar bisnis internasional ketika yosop pindah kembali ke Korea Selatan ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Kukmin Universitas ini termasuk dalam daftar Universitas bergengsi di Seoul disana ia lulus dari jurusan bisnis internasional 6 An yosop hampir debut dengan boyband K-pop GOT7 dalam sebuah wawancara untuk acara bincang-bincang KBS Happy Together yosop berbincang tentang masa-masa menjadi trainee di bawah agensi terkenal Korea JYP Entertainment ia juga menceritakan pengalamannya dilatih untuk menjadi anggota grup K-pop populer GOT7 dia ingat ditemukan oleh agensi tersebut ia entah bagaimana mengetahui ketika dia masih mahasiswa di Universitas sayangnya saat dia hampir debut dengan grup tersebut rencananya gagal karena beberapa alasan salah satu alasan utamanya adalah tinggi badannya terlalu tinggi diantara rekan-rekan satu grup dia mengakui bahwa saat itu juga ingin menjadi lebih pendek dan membenci tubuh tingginya namun walaupun berakhir dengan kekecewaan masa trainee tersebut memberikan dampak positif karena dia bisa menjalin dan mempertahankan persahabatan yang sangat baik dengan rekan-rekannya sesama trainee GOT7 7. Jackson Wang adalah teman dekatnya anhyosop berteman baik dengan rapper terkenal Jackson Wang GOT7 selain karena pernah mengalami pelatihan bersama saat mereka dibawa JYP pasangan teman ini sama-sama bisa bahasa Inggris loh bahkan Jackson pernah dilaporkan menyebut yosop sebagai vitamin yang membantunya melewati masa-masa sulitnya pasangan sahabat ini pernah muncul di miniseri yang lucu bertajuk selebriti bromance 8. anhyosop memulai karir menyanyi dan akting di tahun yang sama setelah gagal debut dengan GOT7 yosop memulai debut karir musiknya bersama grup wanawan grup ini beranggotakan 4 orang dan debut pada tahun 2015 sayangnya setelah merilis beberapa lagu akhirnya mereka tidak aktif walaupun demikian semuanya tetap baik baik saja untuk yosop karena di tahun yang sama ia muncul di drama pertamanya yang berjudul splash splash love dalam drama tersebut ia memainkan peran kecil setelah splash splash love anhyosop mendapatkan lebih banyak peran mendukung dalam drama judul drama yang pernah dibintanginya antara lain one more happy ending happy home dan entertainer dia juga bagian dari always canter merupakan sebuah variety show yang membuatnya tetap dekat dengan akar musiknya 9. berhasil jadi peran utama peran utama pertama yosop adalah untuk acara TV berjudul queen of the ring yang berlangsung selama 6 episode dalam drama televisi tersebut ia memainkan karakter bernama Park Sae-gun itu adalah drama dengan jenri fantasi romantis yang juga dibintangi aktris kim selgi dia kemudian membintangi drama korea my father is strength disitu ia berperan sebagai salah satu dari 9 tokoh utama dalam drama yang berpusat pada keluarga ia memerankan tokoh utama bernama Park Sul Su merupakan seorang pemain dan pelatih sepak bola yang kaya raya serial ini sukses besar bahkan diperpanjang dengan 2 episode tambahan untuk menyenangkan para penggemar pada tahun 2018 yosop mendapatkan peran utama lainnya dalam film komedi romantis berjudul still 17 dia memerankan tokoh yuchan merupakan keponakan pemeran utama sekaligus kapten dayung peran ini mengharuskannya berlatih dengan asosiasi dayung untuk mendapatkan bentuk tubuh respon pemirsa atas serial ini sangat bagus hingga yosop dinominasikan untuk 2 kategori di SPS drama awards untuk penampilannya pada akhirnya ia membawa pulang penghargaan aktor pendatang baru terbaik 10 makin populer lewat drama Dokter Romantic 2 Peran yang meningkatkan popularitas dan karir akting yosop adalah perannya di musim kedua Dokter Romantic izanah ia berperan sebagai salah satu karakter utama yosop memerankan xiu bujin yang berprofesi sebagai ahli beda umum yosop dipuji atas penampilan dan kerja kerasnya dalam drama tersebut dan dinominasikan dalam berbagai penghargaan beberapa penghargaan yang berhasil dimenangkannya antara lain aktor TV baru terbaik Back Sang Awards 2020 dan aktor terbaik penghargaan artis Asia 2020 11 sangat menyukai kucing salah satu hal pertama yang akan anda perhatikan saat melusuri akun instagram yosop yang memiliki 3,5 juta follower adalah bahwa ia sangat menyukai kucing akunnya tidak kekurangan foto kucingnya yang mengemaskan anda dapat melihat paulsi kucing dalam berbagai pose saat berkeliaran maupun sedang dipeluk sang tuan 12 keceplosan ngaku punya pacar aktor berbadan jangkungan yosop membuat heboh penggemar setelah keceplosan menyebut pacarnya tidak cemburu fotonya dipakai wanita lain hal ini terungkap saat dia menjadi bintang tamu di episode terbaru my ugly duckling untuk mempromosikan drama lovers of the red sky yang tayang pada tahun 2021 saat sedang membicarakan tentang julukan an yosop sebagai pembuat foto pacarable xiao janghun selaku mc menanyakan apakah pacarnya tidak cemburu ketika fotonya dipakai oleh wanita lain an yosop pun menjawab kurasa pacarku tidak pernah cemburu dan jawaban itu membuat para mc terkejut janghun pun kembali bertanya apakah kamu sekarang punya pacar dan yosop mengklarifikasi aku tidak punya 13 tipe wanita idaman dalam acara varieti sumam sedairi my ugly duckling an yosop menuturkan beberapa tipe wanita idealnya an yosop ternyata menyukai perempuan yang cerdas dengan energi positif serta bijaksana dia juga mengatakan bahwa ia menyukai seseorang yang dia rasa bisa belajar banyak darinya dan berharap mereka bisa berkomunikasi dengan baik yaa itulah 13 fakta menarik mengenai an yosop apakah kalian ingin menambahkan yang lainnya silahkan tulis di kolom komentar terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya sampai jumpa kembali bye